Intro Gerakan pemuda asli Kalimantan atau GEPAK merayakan hari lahir ke-22 tahun di Gedung Olah Bebaya atau Lamin Etam di kawasan kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda. Acara ini dihadiri tokoh masyarakat dan agama serta berbagai organisasi yang ada di Kalimantan Timur dengan menganut tema berani hadapi tantangan krisis global di tahun politik. Pemotongan tumpeng oleh Ketua Umum PB GEPAK Abraham Ingan ia berkata ini merupakan bentuk syukur di mana GEPAK masih berdiri tegap di usia ke-22 tahun ini dengan menjaga selatur rahmi dan ketentraman di bumi Kalimantan. Pemotongan 22 tahun GEPAK telah berdiri di Kalimantan dan Ketua Umum PB bahwa ini kita sedang masuk di dalam satu implementasi yang sangat mengembirakan bahwa selama 20 tahun yang lewat kita tetap mempertahankan situasi Kalimantan Timur ini yang aman, damai, dan penelusif saling bersikroni antara umat beragama. Pemotongan Larsen mengucapkan pelan tahun GEPAK ke-22 ya semoga Ormas ini menjadi organisasi masyarakat yang bermartabat, berdaulat juga bermanfaat ke masyarakat sekitar. Adanya Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalim menambah semangat bagi masyarakat yang ada di Kalim. Peran penting masyarakat terutama GEPAK diharapkan bisa ikut serta menjaga dan membangun IKN untuk pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Samarinda, Maska Radiansyah, AINews, melaporkan.